My senior brother is too steady. Bab 36, di atas awan putih biasa, Lee Changsu berdiri dengan postur biasa, terbang pada ketinggian aman yang biasa, kembali ke puncak Little Kiong dengan cara biasa. Tapi lubuk hatiku tidak sedamai ekspresinya. Awalnya, tugas memimpin tim sudah didorong keluar, tapi tanpa diduga, dia ditendang kembali oleh Yukin Suanya, momong-momong. Dia juga mengelas pintu sampai mati, dan menempelkan dua tanda perisur gawi di atasnya. Untungnya, kesalahan telah diberikan kepada Ji Woo sebelumnya, dan dia telah membuktikan dirinya sebagai korban tidak bersalah yang diejek secara menyedihkan. Saat ini, situasinya tidak terlalu pasif. Adapun kerusakan pada gambar Ji Woo, Ji Woo lah yang menggali lubang terlebih dahulu, dan Lee Changsu baru saja menendang dahi tau pendek ketika dia merangkak keluar dari dasar lubang. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menyalahkan Ji Uxian untuk kata Ji Uxian, jadi masalah ini hanya bisa dibiarkan begitu saja. Lee Changsu mau tidak mau mulai bertanya-tanya mengapa Ji Woo bersikap seperti ini. Diperkirakan tau is pendek menganggap itu sangat menarik. Untuk beberapa minuman pertama, Ji Woo memujuknya untuk mengambil inisiatif untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan pelatihan utama sekte tersebut. Lee Changsu dapat dengan jelas merasakan bahwa paman ini memiliki rasa, tanggung jawab, yang tidak dapat dijelaskan, dan ingin dia mengekspos basis kultivasi pengembalian kekosongan urutan ke-6 di posisi pemimpin tim kali ini, untuk mendapatkan perhatian sekte, dan melangkah maju dari murid yang luar biasa menjadi bibit peri. Tapi melakukan ini, tidak masuk akal sama sekali. Itu hanya menambah kekacauan. Lee Changsu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok dahinya. Kultivasinya adalah kartu hol terbesarnya, bahkan jika hanya sebagian kecil dari kartu hol ini yang terungkap, ia akan kehilangan keamanan, dan akan dikhawatirkan dan bahkan ditakuti oleh orang lain. Di permukaan, sekte duksian terlihat damai, tetapi ada berbagai arus bawah yang melonjak. Hanya ada begitu banyak sumber daya di sekte tersebut, tetapi jumlah murid dan murid dari setiap puncak terus meningkat. Persaingan rahasia antar puncak sebenarnya sangat garang. Saya benar-benar berpikir dia tidak tahu mengapa tuannya terluka di tahun-tahun awalnya. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat, menebak, memverifikasi, dan menarik kesimpulan, tuannya masih dibodohi oleh rakyatnya sendiri. Dari sikap guru yang diam tentang masalah ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sekte yang menipu guru tidaklah kecil, pihak lain seharusnya ingin menghapuskan tuannya dan memotong garis keturunan Xiao Kiong Feng, tetapi guru berjuang untuk melangkah jalan latihan lagi, dan tidak memberi pihak lain kesempatan lagi. Sekte Duxian memiliki aturan ketat, dan murid yang belum menjadi abadi harus melapor ke Baifandian terlebih dahulu ketika mereka pergi, dan mereka hanya bisa keluar untuk melindungi gunung setelah mendapat izin ditemani untuk keluar. Titik, pada awal 80 atau 90 tahun yang lalu, Li Changshu pada dasarnya dapat menyimpulkan keadaan di mana cedera guru terjadi. Pertama, pergi berlatih. Kedua, kompetisi tertentu di dalam sekolah. Yang terakhir lebih mungkin, ribuan tahun yang lalu, Ji Wu beribadah di bawah sekte Master Wang Ching ketika dia pertama kali memulai. Dia memiliki titik awal yang tinggi dan terbang cepat, dan dia masih merupakan cabang terkuat dari Brea King Heaven Peak. Pemikiran inersia semacam ini membuat Ji Wu tidak dapat melihat itu ada hal seperti itu di sekte. Tapi Li Changshu harus waspada terhadapnya, Kiong Feng kecil, adalah kekuatan tingkat terendah di sekte, jadi Li Changshu harus menjaga satu, ahem, dua atau tiga, sepuluh tangan melawan lingkungan yang tampaknya damai di sekitarnya. Lupakan saja, ketika semuanya berakhir, aku tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk menolak. Petik dua, jika Anda mempelaim penyakit Anda dan mengatakan bahwa Anda menunjukkan tanda-tanda gila, 80% dari mereka akan memprovokasi para ahli di sekte untuk menyelidiki bergandengan tangan. Pada titik ini, berpura-pura bahwa Anda memiliki wawasan secara kebetulan, Anda harus berlatih dalam retret, dan 90% dari mereka akan diperiksa. Titik-titik-titik, Changhe dipukuli setengah mati dan kemudian dia harus tinggal dan merawatnya dengan baik. Uh, bercanda, bercanda, aku enggan melakukannya, lagi pula, itu adalah adik perempuan junior yang lucu yang aku tonton saat tumbuh dewasa. Oke, tanpa Zhang Liangji, masih ada tangga tembok. Empat hari kemudian, selama perjalanan ke Laut Cina Timur, selama saya tidak mengatakan sepatah kata pun, jangan menyebutkan sepatah kata pun, biarkan Yu Qin Suanya menjadi pemimpin generasi muda yang memang pantas, dan kurangi akal sehat saya keberadaan. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk, online seorang pria cantik. Liu Jing berpenampilan anggun, damai dalam temperamen, dan begitu tampan hingga menjadi orang biasa. Karena itu, Yu Qin Suanya mungkin benar-benar terstimulasi oleh perjalanan terakhirnya ke Luzhu di Beiju. Setelah kembali ke puncak potian selama beberapa tahun retret, tingkat kultivasinya terus menembus. Kakak laki-laki dari puncak potian dengan basis kultivasi pertama, ini juga keyakinan bahwa Yu Qin Suanya berani membela hari ini, dan langsung, hampir tidak menerima tawaran itu. Meskipun situasi terobosan terus-menerus seperti ini jarang terjadi, itu sebenarnya bukan hal yang baik, dan itu dapat membuka jalan bagi malapetaka di masa depan. Ada juga pepatah dalam praktik bahwa terburu-buru membuat sia-sia, seperti keadaan Li Chang Su saat ini, dia datang dengan tenang, selangkah demi selangkah, dan mantap. Sekitar 60 tahun yang lalu, setelah diam-diam menerobos alam pengembalian void, Li Chang Su menyaksikan sebuah adegan di mana seseorang yang abadi di sektenya dipotong menjadi abu terbang oleh kesengsaraan surgawi. Setelah itu, ia mulai secara paksa menekan alam, terus-menerus memahami arti dari setiap alam. Rincian, pelajari yang baru dengan berulang kali meninjau masa lalu. Dia tidak mengambil langkah berikutnya sampai dunia kecil berulang kali, diinjak, olehnya sampai sangat padat, dan dia mengambil langkah selanjutnya dengan hati-hati, dan dengan hati-hati menghitung peluangnya untuk bertahan hidup dalam menghadapi bencana di masa depan. Pada saat itu, Li Chang Su mengambil keputusan, bahkan jika dibutuhkan 200 tahun untuk meletakkan fondasinya, dia harus bersiap untuk bencana tersebut. Tetapi untuk beberapa alasan, kecepatan latihannya tidak melambat karena ini, sebaliknya, semakin sulit untuk menekan alam. Mungkin, ini adalah penempaan unik dari Dao Sensei. Titik-titik-titik. Kembali ke puncak Xiao Keong, saudari junior sudah berlatih. Li Chang Su bermeditasi di bawah pohon sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan memberkati Ji Woo, berharap dia akan segera memiliki seorang putra, apakah itu putra atau putri, mereka semua setinggi delapan kaki. Berbalik dan tetap sibuk, dia mulai membuat satu set, Faye Birdcatch, yang dapat dilipat. Guru melintasi Malapetaka telah membuktikan bahwa sangkar burung Faye dapat menahan dan melemahkan langit secara efektif. Lemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, meskipun sangkar burung yang dibuat untuk guru dihancurkan secara paksa oleh kekuatan. Kesengsaraan surgawi setelah melawan badai, hal ini memang dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh aturan surga. Seseorang hanya bisa menahan buntur, lalu, menyiapkan sembilan sangkar burung Faye, bukankah mungkin selamat dari Malapetaka tanpa cedera. Li Chang Su hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum mendengarnya. Menyeberangi kesengsaraan surgawi adalah Malapetaka yang fatal bagi tuannya, tetapi baginya, selama dia sembilan puluh sembilan persen yakin bahwa dia tidak akan mati, itu adalah kesempatan terbesar sejak berlatih. Pertama-tama, kesengsaraan surgawi adalah langkah paling penting bagi pemurnian Ki untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu ketika guntur. Kesusahan turun, roh primordial menyublim, tubuh Fana berubah menjadi janin peri, dan jiwa berubah menjadi bayi peri. Sejak itu, ia telah memasuki dunia baru, menjadi semut yang lebih kuat di dunia prasejarah. Kedua, kesengsaraan surgawi juga merupakan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan Dao. Jika pemurni Ki dapat memahami sesuatu ketika dia melintasi Malapetaka, dia dapat melihat evolusi masa depan dengan caranya sendiri antara hidup dan mati, dan kemungkinan besar dia akan benar-benar terbang. Ada catatan di gerbang duksian bahwa Master Wang Ching menerobos ke alam abadi sejati dalam waktu setengah jam setelah melewati kesengsaraan, setelah melintasi alam abadi primordial, tidak hanya yayasan Dao tidak menjadi tidak stabil, tetapi latihan lanjutannya juga seperti bambu yang patah. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, pada zaman kuno, ada penyulingki umat manusia yang melambung tinggi melewati Malapetaka, dan langsung menerobos negeri Dongeng. Tentu saja, Li Changshu tidak berharap banyak, dia hanya ingin mencapai tujuan yang relatif rendah. Selamat dari Malapetaka dengan lancar, dan Daoji menjadi sempurna tanpa penyesalan. Letakkan fondasi yang kokoh untuk mendaki puncak, umur panjang, selangkah demi selangkah di masa depan. Alasan mengapa Li Changshu menjadikan sangkar burung ini sebagai cadangan sebenarnya adalah untuk menjaga dari guntur terakhir, atau guntur kedua dari belakang. Di depan guntur kesengsaraan, dia harus berjuang keras untuk mendapatkan manfaat terbesar, dan dia 100% yakin untuk berjuang keras. Untuk mencegah kegagalan mekanis, sangkar burung Faye yang dapat dilipat ini sebenarnya adalah set ke-6 yang dibuatnya dalam 2 hari terakhir. Dengan senjata tajam ini, tidak diragukan lagi nyawa seseorang memiliki lapisan perlindungan tambahan, dan kepastian selamat dari Malapetaka telah mencapai 99%. Selain itu, dia dapat menemukan kesempatan untuk memahami sutra kelambanan. Di masa depan, setelah dia menerobos kesembilan cara bimbingan dengan mantap dan mantap, dia harus yakin 95% berhasil selamat dari Malapetaka. Level ini sudah mampu membuatnya, menghargai hidupnya, untuk bertarung. Ngomong-ngomong, di tahun-tahun awal, untuk membuat diriku waspada terhadap arogansi dan ketidaksabaran, menjadi mantap dan mantap, dan memberikan tekanan yang cukup pada latihanku. Li Changshu, kurang ajar, sejak awal ketika menghitung peluangnya untuk menyeberang kesengsaraan surgawi, dengan asumsi bahwa dia akan melewati 9 buntur kalpa dihitung. Mengapa Anda mengatakan Anda tidak tahu malu? Lagipula, Jiu Lei Tianji eksklusif untuk para jenius itu, dan Li Changshu tidak pernah berpikir bahwa dia adalah penyihir Taoisme. Dia hanya menghabiskan waktu yang orang lain habiskan dengan terengah-engah, memikirkan latihannya. Ya, ada satu hal penting lagi, tulis dulu. Li Changshu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berhenti memegang tangannya, tukang kayu mengeluarkan selip batu giok dan menulis judul dan paragraf di atasnya dengan perasaan spiritualnya. Ringkasan etiket yang harus diikuti dalam menghadapi kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi adalah pengalaman Tao Surga untuk pemurnian ki. Meskipun Tao Surga tidak memihak dan tanpa pamri, kemungkinan besar Tao leluhur telah memberikan sentuhan kemanusiaan pada Tao of Heaven setelah bergabung dengan Tao. Sejalan dengan prinsip lebih memilih untuk percaya pada apa yang ada daripada yang tidak ada, dan tidak mencari perbuatan baik tetapi tidak memiliki kesalahan, Ketika menghadapi malapetaka, Anda perlu mengingatkan diri sendiri untuk tidak mengangkat jari tengah, tidak bersumpah, dan tidak menceritakan jalan surga di hatimu, tetapi berulang kali mengatakan pada diri sendiri apa bencana itu, kesempatan yang diberikan kepada diri sendiri adalah kesempatan di mana risiko dan peluang hidup berdampingan, dan itu adalah bencana dasar bagi setiap orang untuk menjadi setara. Beri hormat kepada Tianji terlebih dahulu. Apakah Anda ingin mengirimkan pidato terima kasih? Terima kasih, Lord Tiandao, telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk meretas. Petik 1, Li Changshu merenung dua kali, dan terus menulis dengan pengetahuan spiritual. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, meskipun kekuatan dan akumulasinya sendiri sudah bagus, tugas lain untuk melintasi bencana perlu dipersiapkan dengan hati-hati beberapa kali. Benar saja, dengan sutra kelambanan, kita tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Titik-titik-titik, empat hari berlalu dengan tergesa-gesa, Li Changshu sibuk di ruang alkimia selama tiga setengah hari, dan sisa setengah hari dihabiskan untuk berkumpul. Saat mereka dalam perjalanan, enam belas makhluk abadi dan sebelas murid mereka mengendarai sekelompok besar awan putih, dan masing-masing duduk dalam meditasi bersila dengan patuh. Beberapa malaikat berkuda sendirian di atas beberapa awan putih, mengambang di atas awan putih ini, samar-samar dalam menjaga postur. Tuan Wangqing ada di awan putih berbentuk teratai di depan. Memang sangat nyaman memiliki perlindungan dari Tuan. Li Changshu sedang duduk di sudut, merasakan angin sepoi-sepoi antara langit dan bumi. Perasaan spiritualnya menjelajahi sekeliling, memegang dua patung kertas dengan ujung jarinya. Sebagai pemimpin tim yang sebenarnya, Yukinsuanya duduk di paling depan. Dia mengganti gaun panjang merah menyala favoritnya dan dengan hati-hati menyiapkan aksesori rambut dengan ekor burung phoenix. Dia tampak seperti bunga mekar lagi. Bunga roh api, sangat menarik perhatian, sangat bangga. Sebagai pemimpin tim palsu, Li Changshu bersembunyi di pojok, menyipitkan matanya sedikit saat sedang bermeditasi, bisa didapatkan di Baivan Hall. Tapi jelas, Yukinsuanya tidak ingin menjadi pemimpin sepenuhnya. Setelah berjalan dengan mantap selama setengah jam, Yukinsuanya bangkit perlahan dan anggun, dengan pedang besar di punggungnya, dan berjalan ke arah Li Changshu on sisi awan kosong yang besar. Kakak Changshu, Yukinsuanya bertanya dengan suara rendah, bolehkah aku duduk di sini? Li Changshu, kamu bisa duduk saja, nanti kakak akan pindah tempat. Apa yang bisa kamu katakan? Saudari Kin, Tolong, jawab Li Changshu sambil tersenyum, tetapi mengarahkan jarinya sedikit lebih jauh. Yukinsuanya sedikit mengangguk, mengangkat roknya sedikit dan duduk bersilah, gerakannya masih sangat anggun. Tapi tatapan Li Changshu secara tidak sengaja melewati tangannya. Di tangannya, ada sepasang sarung tangan tebal tambahan yang tidak cocok dengan rok panjangnya. Itu juga hati, My senior brother is too steady. Bab 37, Kakak Changshu, kamu dan aku bertanggung jawab untuk memimpin tim hari ini, dan kita akan bekerja sama untuk melindungi reputasi kita sebagai desian men. Titik, panggung utama, dan kita akan pergi ke panggung tontonan. Selama periode ini, masalah cenderung terjadi, jadi kita harus berhati-hati. Titik, apakah latihanmu berjalan dengan baik? Nah, apa yang dikatakan saudari muda Yukin sangat, kultifasinya tidak buruk, dan cukup lancar. Li Changshu balas tersenyum, dan menambahkan dalam hati. Ini juga berkat junior sister poison bahwa Anda telah dihukum sepanjang waktu, di balik pintu tertutup. Yukin suanya mengerutkan bibir tipisnya, dia tidak dapat menemukan topik baru untuk sementara waktu, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk melanjutkan obrolan. Sayangnya, sebagian besar pengalaman hidupnya adalah latihan, dan dia tidak dapat melafalkan satu bagian pun dari taoisme di tempat. Mungkin karena dia berpikir terlalu keras, Li Changshu mengambil inisiatif untuk mengatakan, kembangkan energimu dulu, kamu harus mengikul tanggung jawab yang berat nanti. Iya, Yukin suanya mengangguk sebagai tanggapan, dan patuh menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, bibirnya yang mengerut juga mengendur, kembali ke kesejukannya yang biasa. Selain itu, karena perkataan Li Changshu, para murid muda di depan mereka yang diam-diam mengamati mereka berdua merasa cukup nyaman dengan pengetahuan diri Li Changshu. Setelah terbang selama dua jam, jaraknya masih jauh dari pantai Laut Cina Timur, Duk Xianmen dan partainya bertemu dengan tujuh atau delapan tim perwakilan Xianmen. Untuk menanggapi undangan Istana Naga Laut Cina Timur kali ini, berbagai sekte peri yang menerima undangan diam-diam membahas banyak hal. Misalnya, ukuran tim setiap keluarga kali ini lebih dari 10 murid dan lebih dari 10 makhluk abadi, dengan total sekitar 30 orang. Untuk menyelamatkan muka, Longgong datang ke sini untuk berpartisipasi dengan enggan. Sebagai contoh lain, diskusi dalam konferensi harus dilakukan di akhir, cobalah untuk menghindari melihat darah, dan untuk sementara menekan keluhan apapun di sekte abadi pada hari kerja, agar tidak membiarkan mereka melihat lelucon itu sia-sia. Ada banyak konvensi serupa lainnya. Tujuan utama sekte peri ini membuat perjanjian ini adalah agar para penyulingki umat manusia tidak kehilangan muka di depan klan naga, dan untuk menunjukkan kemurahan hati protagonis hari ini. Ada kesepakatan yang sedikit aneh di antara mereka, para murid muda yang dikirim oleh masing-masing sekte peri harus berusia di bawah 150 tahun. Bagaimana? Sebagian besar murid muda yang menemaninya bingung dengan ini dan tidak berani mengajukan pertanyaan acak, tetapi Li Changshu tahu satu atau dua hal. Telur naga dari keluarga naga harus menetas setidaknya selama 150 tahun sebelum memecahkan cangkangnya, naga muda setara dengan berkultivasi di telur naga, naga muda. Dari istana naga memiliki kekuatan luar biasa begitu mereka memecahkan cangkangnya, akan ada kekuatan magis yang menyertainya. Menurut pengalaman konferensi serupa sebelumnya, istana naga akan membiarkan naga muda keluar untuk memamerkan kekuatan mereka setiap saat, untuk mengejek para penyulingki manusia. Selama murid muda dari setiap vaksi berusia di bawah 150 tahun, ketika mereka menghadapi naga muda ini, mereka akan unggul dalam keterampilan jika mereka menang, dan yang abadi akan bahagia, jika sekte abadi Dongsheng Senzu tidak. Dapat mempertahankannya kepala di depan istana naga, mereka akan disalahkan oleh sekte besar Senzu Tengah, jadi sekte abadi. Dongsheng Senzu akan sangat peduli dengan kata wajah. Saat mendekati pantai Laut Cina Timur, langit dipenuhi awan putih yang diselimuti cahaya perih. Meskipun ada sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya di Dongsheng Senzu, ada kurang dari 100 dari mereka yang memenuhi syarat untuk menerima undangan dari istana naga. Tapi kali ini, untuk menggambar batas yang jelas dari Laut Cina Timur, istana naga tidak hanya mengundang sekte abadi dari tiga agama dengan latar belakang yang mendalam seperti Dusianmen, tetapi juga mengundang sekte abadi dari semua ukuran dalam jangka panjang dan daerah sempit di tepi Laut Cina Timur. Alhasil, meski hanya ada 30 orang dari keluarga sekte abadi, masih banyak orang yang menghadiri pertemuan tersebut, langit di dekat tempat pertemuan itu diadakan agak mendung. Titik, murid-murid dari sekte Duxian telah berdiri saat ini, dan Yukin Suanya juga telah kembali ke posisi semula, mendengarkan perintah para guru dan paman di depan kapan saja. Li Changshu tidak banyak melihat sekeliling, tetapi berdiri diam di sudut, memperhatikan hidungnya dan mendengarkan hatinya. Seorang murid di depannya memuji. Seperti yang diharapkan dari konferensi Demon Swinging yang diadakan oleh istana naga, sungguh luar biasa memiliki ribuan makhluk abadi yang datang ke pertemuan. Petik 2, setiap keluarga selalu ingin memberikan wajah seperti istana naga, lagi pula, mereka adalah tiga telan kuno. Seorang pria peri berbalik dan menegur, bicaralah dengan hati-hati, perhatikan lebih banyak. Jangan menghitung kaki orang di rumah orang lain, mudah untuk melanggar tabu. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk, dan segera mengeluarkan kekaguman lainnya. Li Changshu juga melihat ke langit, dan mau tidak mau mengangkat alisnya. Sangat bergaya, formasi yang bagus. Di arah Tenggara, jauh dari mereka di permukaan laut, berdiri sebuah puting beliung besar. Puting beliung ini seperti batang panjang bunga teratai, mengangkut air laut dalam jumlah besar ke udara, menyebarkannya menjadi teratai air besar platform. Puting beliung diperbaiki oleh kekuatan abadi, berdiri diam, platform teratai air diatasnya stabil dan lebar, dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng di laut. Ada tempat utama konferensi Monster Swinging. Perisungguhan di dalam pintu bercanda sambil tersenyum, istana naga tidak pernah mengecewakan orang ketika terlibat dalam adegan sebesar itu. Li Changshu juga terkeke pelan saat mendengar kata-kata itu, dan melirik Master Jiujiu yang berdiri di samping peri wanita. Sepanjang jalan, Master Jiujiu tampak seperti orang yang berbeda, sangat pendiam, bukan hanya dia tidak sentuh labu kecil di pinggangnya tidak berani banyak bicara. Lagi pula, tuannya tepat di atas kepalanya. Saya harus mengatakan bahwa paman kecil dengan penampilan ini benar-benar berperilaku baik dan memuaskan. Saya telah bekerja sama dengan ahli andur dalam beberapa tahun terakhir dalam memurnikan pil dan mengatur formasi satu kata untuk menggambarkan. Sayangnya dapat berbicara, batuk, bercanda, bercanda. Semakin dekat Anda dengan puting beliung dan platform teratai, semakin Anda dapat merasakan keindahan pemandangan secara intuitif, mereka yang bepergian bersama Anda terus-menerus meratapi kemurahan hati istana naga. Berdiri di permukaan laut adalah masa tentara udang dan jenderal kepiting. Para prajurit ini sama sekali tidak sebanding dengan monster kecil yang dibunuh Lanlinge sebelumnya, dan masing-masing dari mereka memiliki nafas yang kuat. Itu adalah prajurit udang terlemah yang fluktuasi nafasnya sebanding dengan para penyuling ki yang telah kembali ke alam dao. Jelas, elit Angkatan Laut Istana Naga tersusun di sini. Saat ini, pengadilan surgawi miskin dan berkulit putih, dan Tianhe tidak memiliki tentara atau jenderal, jadi dia mendirikan jabatan Marsikal Agung Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Kekuatan terkuat di Angkatan Laut di langit dan bumi adalah naga istana empat laut. Saat awan putih mendekati teratai air, puting beliung dengan diameter 10 mil keluar semburan nyanyian naga. Lusinan naga biru dengan berbagai warna keluar dari puting beliung, terbang naik turun di sekitar puting beliung. Tirai air tebal jatuh di tepi platform teratai air di atas, dan di bawah sinar matahari, pelangi tergantung satu demi satu di langit. Melihat platform teratai air, ada 3.000 sosok yang muncul dari langit. Seekor naga prajurit periklan mengenakan baju besi perak dan putih, kebanyakan dari mereka adalah humanoid, dengan kulit gelap dan tanduk naga di kepala mereka. Tubuh mereka semua adalah naga abadi dengan garis keturunan yang mirip dengan klan naga, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur utama di tangan istana naga. Mereka terkenal di zaman kuno, 3.000 naga abadi ini tersebar merata di sekitar air. Platform teratai, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban pertemuan ayunan iblis. Setelah prajurit naga berdiri diam di udara, mereka masing-masing melepaskan aura mereka. Mereka semua adalah basis kultifasi negeri dongeng sejati. Adegan menjadi lebih spektakuler, dan itu juga memiliki dampak yang cukup besar pada penyulingan kimanusia. Klan naga ini masih untakurus yang lebih besar dari kuda. Kamu tidak bisa jahat, dan kamu tidak harus ramah. Yang terbaik adalah tidak mendapatkan karma dengan mereka. Li Changshu berpikir begitu. Seorang saudari senior di depan bertanya, istana naga sangat mementingkan konferensi ini. Seorang wanita abadi di depan sekte terkeke, dan menjawab dengan suara rendah, istana naga suka menggunakan trik palsu ini untuk mempromosikan prestise. Nyatanya, siapa yang tidak tahu bahwa sekarang nasib klan naga saat ini? Mendengar kata sengsara, Li Changshu lebih memikirkannya. Menilai dari kinerja klan naga saat ini, mantan penguasa dunia, klan naga masih tidak mau kesepian. Lihatlah klan naga yang begitu kuat sekarang, dan masih bisa disebut kuat. Pikirkan tentang alat hujan yang berhati-hati di istana surgawi setelah penganugerahan para dewa. Setelah pengadilan surgawi kuat, naga klan sedikit melanggar aturan langit, dan jika hujan sedikit salah, itu akan dihancurkan. Namun, hati naga dan sum-sum phoenix menjadi makanan lezat kaisar giyok. Tragedi macam apa yang dilakukan ketiga raksasa kuno? Ini pengalaman sebelum dan sesudah penganugerahan dewa. Li Changshu merasakan ledakan emosi di dalam hatinya, dan dia menjadi teguh di dalam hati tahu bahwa dia tidak akan keluar sampai dia mencapai daluo. Meskipun kesengsaraan besar para dewa yang diberikan masih jauh, saya harus mulai membuat persiapan sekarang. Li Changshu berdiri di atas awan dan berpikir dengan tenang, awan putih dari gerbang duksian ini, bersama dengan puluhan awan putih lainnya, pertama-tama melayang ke platform teratai air. Segera, seekor, kura-kura emas-emas terbang dari platform teratai air. Berdiri di punggung kura-kura emas adalah dua, perdana menteri kura-kura, keduanya mengenakan jubah brokat merah, dengan cangkang kura-kura di tubuh mereka, dan kepala kecil di ujung leher mereka. Yang terlihat sangat lucu. Manusia kura-kura di sebelah kiri berdeham, mengguncang kipas lipat kecil di tangannya, dan berkata dengan suara rendah kesedang yang hangat, lembut, maskulin, silakan pergi ke atas platform abadi untuk mencicipi yang abadi dan tetua. Petik 2, ini yang legendaris. Suara bagus istana naga. Setelah itu, pria kura-kura di sebelah kanan berteriak dengan suara tajam dan menusuk telinga. Semua murid sekte abadi diundang untuk memasuki arena. Meja, kursi, melon, buah-buahan, makanan, dan anggur berkualitas telah disiapkan di sekitar anjungan pandang. Ada papan nama di gerbang peri, perhatikan baik-baik. Jika Anda tidak tahu cara membaca, Anda bisa bertanya kepada pelayan itu. Gerbang peri berperingkat di bawah, jika tidak ada tanda berdiri, pergi saja ke kembali dan cari tempat duduk. Ini sangat mirip dengan nama keluarga yang sama di rumah bordil sekuler staff ras manusia. Engah, Jiu-Jiu, yang diam sepanjang jalan, tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa, dan semua orang di duksian men terhibur oleh dua kura-kura abadi ini. Ada begitu banyak pertunjukan penyu. Semua orang di sekte duksian secara alami tidak perlu khawatir tidak memiliki kursi. Tidak hanya itu, kursi mereka masih di depan ring. Pada saat itu, Tuan Wang Qing dan beberapa tetua abadi terbang ke platform tinggi di langit. 16 dewa sejati di gerbang melindungi para murid sendiri. Mereka meninggalkan awan putih dan terbang menuju area tempat duduk gerbang duksian. Tidak ada yang salah dengan dua pemimpin Tim Li Changshu dan Yu Qin Suanya. Setiap sekte peri telah berdiskusi sebelumnya dan masing-masing mengirim 30 orang, istana naga jelas tahu tentang ini. 25 futon dan 25 meja rendah dibeli. Ada juga 25 porsi minuman melon dan buah. Tapi ini hanya masalah sepele. Beberapa murid perempuan mengeluarkan futon, mengumpulkan dua meja bersama, dan bertahan seperti ini. Sebaliknya, perawatan sekte peri kecil itu agak lusu, hanya deretan futon batu, tidak ada meja rendah, apalagi anggur enak dan buah-buahan segar. Li Changshu duduk di sudut area tempat duduk duksian men, dan di sampingnya berdiri salah satu gadis kerang yang melayani semua orang di duksian men. Dia melirik melon, buah-buahan dan anggur di depannya, dia mendesah dalam hatinya, mengambil anggur kristal, melihatnya dua kali di depannya, dan melemparkannya ke mulutnya dengan santai. Gadis kerang yang tampan itu tiba-tiba menutup mulutnya dan terkekeh, tetapi tidak banyak bicara, dan diam-diam menatap Li Changshu. Segera, Li Changshu membuka mulutnya dan cegukan, sudah memastikan di dalam hatinya apa itu. Istana naga ini sangat murah hati dalam menggoda orang, itu langsung memberi semua orang diduksian men sebagian dari anggur Bing Ning Xian yang dikenal sebagai Xiao Lingen yang diperoleh. Perhatikan lebih dekat area sekitar sekte lain, ini adalah jenis anggur Xian Zhong lainnya. Bing Ning Xian adalah hal yang baik, mengambil sejumlah kecil dapat menyehatkan semangat pemurnian Qi, mengatur nafas pemurnian Qi, dan memiliki efek pengkondisian yang baik pada yang terluka. Rasanya luar biasa dan sangat berharga, tapi ada kerugiannya, yaitu mudah makan terlalu banyak, karena dihina, yaitu pintu belakang hilang, dan nafas mengalir keluar. Dan staminanya terus-menerus, tak tertahankan, bahkan yang abadi pun tidak bisa menjaganya. Li Changshu berpikir sejenak, dan kemudian mengingatkan Yu Qin Suanya. Junior sister Yu Qin, sebelum memakan makanan ini, pergi dan tanyakan pada beberapa guru dan paman jika ada masalah. Saya melihat bahwa beberapa siswa sudah mulai berbicara lakukan jangan. Bilang aku mengingatkanmu, katakan saja menurutmu ada yang salah. Yu Qin Suanya berkedip, lalu menoleh untuk melihat Li Changshu, yang sedang mencubit anggur mutiara yang sudah dikupas ke dalam mulutnya dengan jari. Peri putih mudanya, dia sedikit memiringkan kepalanya. Li Changshu, baiklah, anggap saja kita tidak menyebutkan ini. My senior brother is too steady. Bab 38, setiap kali Anda pergi ke lingkungan baru, jika Anda ingin tinggal lama, sebenarnya kebiasaan yang baik untuk memeriksa, safety exit. Seperti aola Bai Fan Duxianmen, selain pintu aola utama yang biasa dilalui orang, terdapat dua pintu samping, satu pintu belakang, dan formasi pergerakan arah skala kecil yang jarang diketahui daratan. Ini, Li Changshu masih kecil, dan ketika dia mengikuti tuannya ke Balai Bai Fan untuk menerima pembayaran bulanan untuk kedua kalinya, dia sudah mengetahuinya. Datang ke situs istana naga, jangan katakan bahwa klan naga adalah ras asing, dan ada konflik kepentingan dengan sekte abadi di situs Laut Cina Timur, dan tempat ini awalnya dalam formasi besar, jadi tidak yakin apakah ada pembunuh di Water Lotus Terrace Array. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan, bukankah seharusnya mencari jalan keluar ketika krisis pecah? Tuan dan Paman belum mengatakan apa-apa, total ada sebelas murid termasuk dia, dan enam dari mereka mengambil buah di depan mereka dan mulai memakannya. Bagaimana dengan aturan harian Anda? Semuanya adalah bibit peri, apakah Duxianmen berutang atau berutang padamu di masa lalu? Atau apakah dia diberi judul, jika kamu tidak makan anggur, kamu akan merasa tidak nyaman. Batuk, aku akan pergi. Anggur di depan Paman dan Paman juga memiliki ranting kosong. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan saudara. Li, Changshu duduk tegak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menutup matanya dan berkonsentrasi, dan untuk sementara menyerah pada kelompok rekan ini. Kesadaran spiritual menyebar, dan dia mulai mencari, keluar aman, di sini. Dalam perjalanan ke area tempat duduk, Li Changshu telah menjelajahi medan umum, dan sudah mempelajari atribut formasi teratai air. Meskipun ada air di mana-mana di sini, jelas bahwa teknik pelarian angin lebih cocok untuk melarikan diri di sini. Salah satunya adalah kecepatan pelarian air relatif lambat, dan Li Changshu baru mulai berlatih lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi dia tidak sebagai mahir dalam menguasai teknik angin melarikan diri. Yang kedua adalah laut berangin, dan tiba-tiba, dua meriam yang ditekan dengan segala upaya tetapi tidak dapat ditekan, dan dilepaskan sebanyak yang mereka inginkan setelah menyerah. Ada juga bau aneh yang langsung menyebar, dan sedikit aroma dengan rasa asam yang tak bisa dijelaskan. Seharusnya, aku memakan ramuan penambah kecantikan kemarin, bau rumput penahan kecantikan, kemudian alkemis gagal menyesuaikan khasiat obat menjadi yang terbaik. Karena Ki Refinir tidak makan biji-bijian untuk waktu yang lama, tidak ada kotoran di dalam tubuh, sejernih bubur anggur, jadi sedikit kotoran tampak sangat tiba-tiba. Hanya saja rasanya sedikit, benar-benar luar biasa. Li Changshu membuka matanya sedikit, melihat kesumber suara, dan menemukan bahwa suara ganda itu adalah mahakarya dari seorang kakak perempuan tertentu. Dan kakak senior ini sedang duduk di sana dengan tenang saat ini, jika bukan karena tangannya menekan ujung roknya sekuat yang dia bisa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dua junior di sebelahnya sangat malu sehingga mereka tidak tahu harus duduk atau berdiri, bibir mereka mulai bergetar. Sebenarnya, ini juga pelajaran. Untung istana naga hanya mempermainkan orang, dan tidak secara langsung meracuni dan meracuni. Orang-orang, siapa yang tidak sia-sia, meskipun Anda yang memulai bigu pada pemurnian ki tingkat ke-6, Anda seharusnya sudah belajar mengendalikan ki keruh di tubuh Anda sejak lama. Saat ini, ada 27 orang di Duxianmen, 8 dari mereka. Memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dan ketiganya membuat suara bahwa pintu belakang telah jatuh. Yu Qin Suanya tiba-tiba berdiri, buru-buru berjalan kedua paman senior tertua di sini, dan membisikkan beberapa patah kata. Kedua tuan itu juga berhati besar, dan baru sekarang mereka melihat jebakan kecil di melon dan buah di depan mereka. Li Chang Suu benar-benar tidak berdaya, mengikuti tim seperti itu, dari mana datangnya rasa aman. Dengan tingkat kerja sama tim ini, lebih baik untuk menempatkan dua patung kertas lagi sendiri. Di masa depan, lebih baik saya lebih jarang keluar, dan mencari cara untuk berurusan dengan paman Ji Wu setelah saya kembali, sehingga dia tidak boleh membuat masalah untuknya lagi. Yu Qin Suanya menatap ke sisi Li Chang Suu, lalu menggigit bibirnya, tersipu, bergegas kembali ke tempat duduknya seolah melarikan diri, terus memejamkan mata dan berkonsentrasi, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dia sebenarnya baik-baik saja, dia hanya makan satu anggur seperti Li Chang Suu. Tetapi perbedaannya adalah Li Chang Suu melakukannya dengan sengaja, membungkusnya dengan mana, sehingga anggur itu menghilangkan sedikit efek obat di tubuhnya, jadi dia hanya bersendawa. Kemudian Li Chang Suu memuntahkan anggur tanpa sisa, tetapi Yu Qin Suanya tidak melakukannya. Segera, teman baik lainnya jatuh. Tidak lama kemudian, reaksi berantai, nah, wajah saudari junior ini memerah, dan dia mungkin sudah mulai meragukan hidupnya. Lagi pula, menurut kesan semua orang, peri kecil harus bermartabat dan tidak bocor. Ledakan lain, permisi, jenis suara dengan nada bergeser dan nada tinggi ini disebabkan oleh seberapa keras Anda menekan sphincter untuk menekannya. Li Chang Suu mau tidak mau menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di dahinya, dia tidak menyangka bahwa dia bahkan memiliki keterampilan tersembunyi untuk mengeluh. Tidak mungkin, itu murni dipaksakan. Saat ini, saya mendengar suara dari seorang paman. Perhatikan, ada beberapa jebakan di melon dan buah-buahan di depan Anda. Ini karena istana naga ingin membodohi kita. Anggur tidak boleh dimakan, dan anggur di sebelahnya tidak boleh diminum. Anggur ini dibuat dari anggur ini. Minuman keras, karena dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan anggur sebelumnya, Li Chang Suu tanpa sadar mengabaikan anggur berkualitas di gelas bercahaya di sampingnya. Pada saat yang sama, Li Chang Suu langsung merasakan tatapan menatapnya. Melihat ke arah dari mana tatapan itu datang, dia melihat bahwa paman Jiujiu sedang duduk di sana dengan gemetar, matanya yang besar menatapnya seolah memohon bantuan, dia telah berubah dari duduk bersilah menjadi duduk di atas bebek. Gelas anggur di depannya sudah kosong. Sudah kosong? Bahkan tidak ada setetes pun. Referensi pribadi ini juga bisa dimengerti. Tapi, Paman Guru, kenapa tiba-tiba kamu bangun? Apa yang kamu lakukan di sini? Li Chang Suu tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Jiujiu sudah bergegas dengan kecepatan kilat, dan meletakkan futon di sampingnya, matanya penuh permintaan maaf. Tampilan ini dengan jelas mengatakan, maaf, keponakan, setelah Anda kembali, Paman akan mencoba yang terbaik untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Petik 1, saya melihat Paman ini duduk tiga kaki jauhnya dari Li Chang Suu, tetapi dia menepuk ujung jubah tau Li Chang Suu dengan ringan dengan tangan kirinya, dan ujung jubah tau Li Chang Suu mulai melayang dengan lembut, jatuh, melayang, jatuh, dot dan diiringi. Dengan mengikuti ritme ini, terdengar suara dari Jiu-Jiu yang duduk tiga kaki jauhnya. Ritme yang dinamis, gadis kerang di sebelahnya mau tidak mau, menggigit bibirnya, Li Chang Suu tampaknya tidak memiliki kesalahan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Oh, tidak banyak orang yang datang ke sini saat ini, kami akan membuka dua formasi kecil kedap suara dan kedap gambar di sini, dan istana naga mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, kami sedang, menunggu kami juga akan membahas bagaimana menangani formasi pasukan untuk berbagai faksi. Petik 2, dalam sekejap, perijur Chen yang makan anggur di depan menangkap sinyal dan berkata dengan keras, mari kita bahas bagaimana mengatur pasukan selanjutnya. Setelah berbicara, sambil menunjuk ke atas kepala dengan santai, dia langsung menopang penghalang transparan dengan kekuatan langit, mengurung 27 orang di dalamnya. Paman yang pertama kali mengirim suara untuk mengingatkan mereka mendesah tak berdaya. Cepat dan atasi, serius, dalam sekejap, wajah lebih dari 10 orang cukup malu, dan suara embusan dan embusan mulai terdengar, untuk didengar tanpa henti. Li Changshu melirik Paman Jiu-Jiu di sampingnya, dan menemukan bahwa Paman Jiu-Jiu menatapnya dengan jijik, seolah mengatakan mengapa kamu seorang anak begitu ceroboh. Kelimannya masih mengambang ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Li Changshu menatap langit tanpa ekspresi. Paman bela diri kecil, apakah Anda melihat seseorang yang begitu merendahkan sehingga dia benar-benar dapat merobek pakaiannya. Akhirnya, terdengar ledakan permainan drum yang intensif, dan situasi berangsur-angsur menjadi tenang. Sekelompok tokoh juga jatuh di area kursi sebelah, tetapi mereka adalah delegasi Donglinmen dari Jie Jiao dari Dongshengshenzu yang mewarisi Xiao Yao. Dua dewa sejati yang memimpin tim membungkukkan tangan mereka kepada semua orang di sekte Duxian, dua tuan di depan sisi mereka sendiri dengan enggan membungkuk sambil tersenyum, dan duduk dengan damai. Mendengar bahwa tidak ada gerakan di penghalang kedap suara, seorang dewa sejati dari Duxianmen mengangkat tangannya untuk membubarkan penghalang kedap suara, dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kalian sebelas. Kamu harus ingat apa yang baru saja aku katakan padamu. Titik, ya, jangan membuat kesalahan. Li Changshu dan murid lainnya menjawab serempak, ikuti instruksi Tuan Paman, Tuan Paman. Pada saat ini, embusan angin laut bertiup dari gerbang Duxian ke hutan timur Xiao Yao. Setelah mendengar beberapa bang-bang-bang, beberapa murid muda di sisi lain berbalik ke depan dan ke belakang. Seorang gadis kecil dengan mata cerah dan gigi putih mengubah kulitnya, dan berteriak ke depan, Paman ketiga, kamu punya monster. Peri menegur sambil tersenyum, jarang terlihat, ini bau amis laut. Ada, begitu banyak tentara udang dan jenderal kepiting di bawah sana, dan ada gadis kerang berdiri di sebelahnya. Jangan bicarakan ini, ini adalah tanah istana naga. Segera, dua delegasi sekte peri di sebelah mereka, total delapan gadis kerang yang telah bertahan lama, masing-masing ditarik ke dalam cangkang kerang dengan pericahaya melayang di sekitar mereka, dan delapan cangkang kerang putih murni bergetar untuk beberapa saat. Li Changshu diam-diam mengamati reaksi sesama siswa dengan penuh minat, dari mana dia dapat menarik banyak informasi. Misalnya, suanya yang beracun benar-benar tidak bersalah, dan pada saat ini lehernya malu dan memerah, dan dia masih bernapas, keras, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, bencana, yang disebabkan oleh kecelakaan itu. Dan paman dan paman yang telah hidup selama lebih dari seribu tahun semuanya adalah sekelompok adonan gorengan tua. Saat ini, mereka tenang dan tenang, tanpa perbedaan sekecil apapun. Seorang paman, Duxianmen mengirim pesan ke 26 orang lainnya secara real time. Selama kita cukup tenang, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Semua murid segera menyesuaikan status mereka. Li Changshu mengalihkan pandangannya dari melihat sekeliling, melirik Jiu-Jiu yang telah kembali ke tempat duduknya, lalu mengalihkan pandangannya ke cangkang kerang besar yang tertutup. Apakah gadis-gadis kerang ini takut dipukuli dan bersembunyi? Tanpa kebisingan dari orkestra perkusi primordial, ia mulai berkonsentrasi mempelajari prinsip operasi formasi di sini, serta rute pelarian tercepat jika terjadi keadaan darurat. Titik-titik-titik, angin santai berhembus di lapangan, dan aku bernyanyi sesuka hatiku. Aku tidak merasa kesepian di hutan peri, dan aku memasak anggur dan mengayunkan ombak biru. Petik 2, di atas awan putih, di tengah gelombang pendek lagu, Dewa Duxianmen yang baru dipromosikan kembali dengan sedikit mabuk setelah jamuan makan. Qiyuan Tautua pertama kali mendarat di depan pintu murid besarnya dan berteriak dua kali, tetapi menemukan bahwa tidak ada yang menjawab, lalu melirik murid kecil yang berlatih dengan rajin dalam retret, dan kemudian berjalan kembali ke gubuk jeraminya. Tepat ketika dia hendak membuka pintu dan masuk, Qiyuan sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, saya telah berlatih dalam pengasingan selama 10 tahun terakhir, dan saya belum pernah berjalan di sekitar Little Kiong. Uncak, ayo pergi dan lihat pemandangan di mana-mana, Tuan, pergi warisan generasi berikutnya, Pindau dapat dianggap bertahan untuk saat ini. Petik 2, mendesah ringan, Qiyuan melayang ke arah hutan tidak jauh dengan tangan di belakang punggungnya. Jika lelaki tua itu maju selangkah dan membuka pintu kayu di depannya, dia akan dapat melihat surat yang tertinggal di atas meja. Dan surat yang sama tidak hanya di atas meja, tetapi juga diletakkan dengan hati-hati di atas kasur, tempat tidur, dan balok rumah tempat lelaki tua itu bermeditasi. Li Changshu takut guru tidak akan melihatnya. Namun, ketika Li Changshu salah perhitungan, Tuan yang mabuk itu tidak langsung pergi ke gubuk yang paling dia cintai. Isi surat itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk memberi selamat kepada Tuan-Nya karena telah menjadi abadi, dan kemudian menjelaskan bahwa dia dikirim ke Laut Cina Timur oleh Tuan-Nya untuk kembali dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Akhirnya, saya memberi tahu Tuan-Nya untuk tidak pergi ke belakang untuk saat ini. Ada banyak labirin dan jebakan di dekat alkimia yang baru dibangun kamar. Sebelum dia pergi, dia membuka sebagian besar. My senior brother is too steady. Bab 39 Meskipun itu awal yang buruk dan dilakukan oleh Istana Naga di awal, semua orang di Duxianmen menjadi berhati-hati karena hal ini. Li Changshu sedikit lega dengan ini, dan dia sama sekali tidak melonggarkan kewaspadaannya. Semakin banyak orang di sekitar, dan Li Changshu juga merasa sedikit tidak nyaman di lingkungan ini, terutama ketika ada orang asing di beberapa arah dan jarak yang relatif dekat, dia harus terus memperhatikan angin dan rumput di sekitarnya sepanjang waktu-waktu. Dia merapal mantra angin secara rahasia. Kemanapun angin sepoi-sepoi berlalu, itu akan membawa untayan pesan ke Li Changshu, dan dia memproses pesan-pesan ini dengan tertib di dalam hatinya. Saat menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi orang lain, itu setara dengan melihat orang ini dengan penglihatan, dan yang terakhir akan merasakannya jika mereka lebih waspada. Ini adalah penyelidikan aktif. Saat menggunakan mantra angin, selain mentransmisikan suara ke orang yang kesadaran spiritualnya terkunci, Anda juga dapat menerima sendiri informasi di sekitarnya. Ini disebut, deteksi pasif oleh Li Changshu. Keuntungannya adalah tidak akan menghabiskan kekuatan jiwa, tetapi kerugiannya adalah semua jenis informasi masuk dan memerlukan analisis terus-menerus. Li Changshu telah secara sadar melatih kekuatan observasi, ketekunan, dan konsentrasinya sejak lama. Pada kondisi ini, untuk seorang Tawiski yang berada pada level yang sama dengannya, kebanyakan dari mereka akan bertahan selama beberapa jam. Tidak bisa berhenti mengganggu dan santai pemantauan lingkungan. Dan ketika Li Changshu merapal mantra angin untuk memantau sekelilingnya, dia bisa terus berjalan selama ratusan jam tanpa henti. Meskipun, memang agak menyedihkan untuk secara tidak sengaja menjalani kehidupan yang baik dengan membudidayakan makhluk abadi sebagai mesin pemantau humanoid. Tapi setidaknya aku bisa merasa lebih nyaman. Karena dia menggunakan mantra angin untuk memantau kemana-mana, Li Changshu juga bisa mendengar obrolan dan tawa dari banyak penyulingki, dan dia bisa mendengar banyak hal kecil yang menarik darinya. Sebagian besar topik yang didiskusikan oleh para dewa sejati di tempat kejadian berkisar seputar konferensi ini dan panggung utama di atas tempat para dewa berkumpul. Sebagian besar makhluk abadi akan khawatir tentang kesepakatan apa yang akan dicapai dengan Istana Naga selama perjalanan ini, bagaimana batas-batas Laut Cina Timur akan dibagi, dan apakah penyulingki manusia akan mendapat masalah dari klan naga ketika mereka datang ke Laut Cina Timur di masa depan. Dan di antara topik yang dibahas oleh para murid muda, akan selalu ada kata kesengsaraan surgawi. Kebanyakan praktisi kita takut akan malapetaka, karena malapetaka itu sangat berbahaya, dan ini adalah pengalaman yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Tentu saja, jika Anda berhenti berlatih, atau jika Anda terjebak dalam kemacetan pemurnian ki, kembali ke dewa, kembali ke kehampaan, dan kembali ke tau, dan tidak dapat menerobos, maka Anda tidak perlu melakukannya menghadapi bencana. Sebagian besar pemurni ki di Duxianmen, selama mereka tidak gila, memiliki kesempatan untuk menghadapi malapetaka. Taoisme lengkap, keterampilannya luar biasa, sistem di pintunya bagus, dan kesejahteraannya luar biasa. Belum tentu gerbang peri lainnya. Melihat dunia prasejarah dan 3.000 dunia, 90% ras manusia tidak memiliki kualifikasi untuk mempraktikan keabadian, sementara 95% ras manusia adalah manusia, di antara kelompok pemurnian ki, karena kualifikasi yang terbatas dan keterampilan yang tidak. Lengkap, mungkin 90% tidak dapat, mencapai keabadian kesengsaraan surgawi. Pada akhirnya, hanya 10 hingga 20% yang selamat dari kesengsaraan abadi. Dihitung dengan cara ini, tampaknya tidak banyak yang abadi dalam umat manusia. Nyatanya, jumlah makhluk abadi dalam ras manusia saat ini telah menghancurkan jumlah makhluk abadi dari 2 ras di masa kejayaan Li. Tidak mungkin, ras manusia terlalu mampu melahirkan. Batuk, basis ras manusia terlalu besar. Li Changshu membaca buku-buku kuno secara ekstensif, dan menyimpulkan 3 faktor utama yang menyebabkan kebangkitan cepat umat manusia di periode akhir Perang Lig dan kekalahan ras penyihir dan monster. Pertama, tubuh tau bawaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Nuwa. Kedua, kecepatan reproduksi, dan superadaptabilitas terhadap lingkungan. Ketiga, kohesi dan gaya sentripetal yang dibawa oleh nenek moyang umat manusia. Li Changshu tidak terlalu percaya pada argumen, Dao Surgawi merevitalisasi umat manusia. Bagaimana cara surga tanpa pamrih dapat mendukung klan mana? Jalan surga menyimpulkan perubahan segala sesuatu antara langit dan bumi, dan menandakan kemakmuran besar umat manusia sejak dini, lebih seperti ramalan, dan tidak menentukan nasib apapun bagi umat manusia. Dan pepatah bahwa umat manusia mengandalkan taoisme dan tiga agama untuk menjadi makmur bahkan lebih menggelikan. Jelas setelah kebangkitan umat manusia, tiga patriark dari sekte Tau memperoleh pahala yang tak terbatas dengan mendirikan tiga ajaran untuk menggunakan keberuntungan umat manusia untuk membuktikan Tao. Meskipun agak keliru membuat evaluasi seperti itu sebagai murid Tao, Li Changshu selalu merasa bahwa tiga guru bijak dari sekolah Tao telah dihormati oleh umat manusia, tetapi mereka tidak pernah melakukan terlalu banyak hal praktis untuk itu, umat manusia. Agama manusia dinamai manusia, tetapi guru Tai Qing hanya menerima ras manusia generasi pertama guru Suandu sebagai muridnya. Dan Tai Qing Laozi belum mewariskan Tao Te Ching di dunia sekuler umat manusia. Ini juga membuat Li Changshu benar-benar takut untuk memahami bab klasik dari Tao Te Ching yang telah dia hafal. Sangat bagus untuk menjelaskan ajarannya, Jiwan Shi Tianzun menerima banyak ras manusia generasi pertama sebagai murid. Murid-murid ini mendirikan sekte di Tiongkok Tengah dan menyebarkan metode latihan di antara penyuling ki ras manusia, sementara memotong ajaran terlalu banyak. Master Tong Tian setara dengan mengambil keberuntungan umat manusia untuk melengkapi ras lain, tidak banyak ras manusia yang duduk dan memiliki murid, ini sangat tidak jujur. Mengenai hubungan antara umat manusia dan tiga agama Tao, yang pertama adalah dasar agama untuk yang terakhir, sedangkan yang terakhir adalah lapisan gula pada kue. Untuk yang pertama, menambahkan jaminan untuk kemakmuran umat manusia. Hong Huang penuh perhitungan, para bos yang benar-benar berkontribusi pada kebangkitan umat manusia saat ini menjalani kehidupan pensiun yang santai di Gua Huoyun, atau mereka telah memasuki kembali siklus reinkarnasi. Jika ide-ide ini diucapkan, mereka pasti akan dikritik sebagai, menyimpang, Li Changshu hanya memikirkannya dengan santai di dalam hatinya dan tidak akan memberi tahu siapapun tentang teori-teori ini. Misalnya, ketika mendidik Lingye, Li Changshu hanya mengajarinya cara menghindari karma, cara melarikan diri dalam keadaan darurat, dan cara melatihnya untuk melakukan sesuatu sendirian, dan tidak pernah melibatkan karakter unggul, kebenaran dan ketipisan, kakak laki-lakinya. Lingye bakatnya sebenarnya sangat bagus, dia berpotensi menjadi bibit perih, dan dia juga dianggap rajin. Li Changshu selalu merasa bahwa fisik kultivasi yang abadi mungkin semacam warisan resesif. 80 generasi leluhur semuanya adalah manusia, dan mungkin saja ada para jenius yang membudidayakan abadi yang memukau dunia, dan inilah kasusnya Lingye. Li Changshu terdiam beberapa saat, dan mendengar topik lain yang sangat menarik. Tingkat keberhasilan penyulingki manusia melewati bencana, ini tidak dapat digeneralisasikan, karena warisan dao yang berbeda, kemungkinan keberhasilan seorang murid dalam melewati kesengsaraan sangat bervariasi. Untuk pemurniki non-tiga agama, dalam jumlah terbesar, tanpa metode latihan yang unggul dan perlindungan keberuntungan dari tiga agama, 10 orang yang selamat dari malapetaka seringkali hanya dapat hidup untuk satu orang. Adapun pemurniki dari tiga ajaran dan warisan dao, selama mereka tidak melakukan kesalahan, tingkat kelangsungan hidup pemurniki yang menjelaskan ajaran dan pendidikan manusia dapat mencapai 50% atau bahkan 60% di bawah bencana. Perlu disebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup rata-rata dari tiga sekte taoisme hanya dapat mencapai 30%, karena nilai ini telah diturunkan oleh intersepsi. Chan Jiao mengejar, memilih yang terbaik untuk memulai, dan tingkat murid menjadi abadi relatif tinggi, dan jumlah warisan tao ada di tengah. Ren Jiao mengejar, tidak melakukan apa-apa sesuai takdir, dan tingkat murid menjadi abadi moderat, tetapi orang bijak Taiking tidak suka menerima murid, jadi jumlah warisan tao sangat kecil, terputus. Sekte menganut prinsip, tidak ada perbedaan antara mengajar dan belajar. Murid dan murid bercampur dengan manusia, iblis dan roh tingkat kelangsungan hidup tergantung pada nasib. Tidak peduli seberapa makmurnya itu, tidak peduli bagaimana harta bawaan dari guru bijak dapat menekan keberuntungan, itu tidak akan dapat sepenuhnya meningkatkan tingkat menjadi peri. Terlebih lagi, orang bijak Tuan Tongtian tidak memiliki harta untuk menekan gerakan keagamaan, tetapi dia mengendalikan empat pedang suksian, senjata mematikan yang hebat. Oleh karena itu, Li Changshu selalu sangat berterima kasih kepada tuannya, karena membawanya ke garis keturunan Ren Jiao. Changshu kecil, kemarilah, Paman Jiujiu tiba-tiba berbicara, dan Li Changshu segera kehilangan akal sehatnya. Dia melihat ke arah Paman Ahli Anggur yang melambai padanya, Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit ke pamannya, menyatakan bahwa dia tidak ingin pindah. Jiujiu memelototinya, matanya penuh ancaman. Li Changshu Kuan berpura-pura tidak melihatnya, dan terus berpura-pura memejamkan mata dan beristirahat, mempertahankan kutukan angin. Tidak lama kemudian, Jiujiu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan duduk di belakang meja rendah Li Changshu. Jiujiu bertanya dengan suara rendah, keponakan Changshu, apakah kamu membawa barang-barang bagus itu? Tidak, jawab Li Changshu melalui transmisi suara, itu barang yang dipesan untuk Little Qiong Feng, yang berarti kamu tidak bisa mengeluarkan Little Qiong Feng. Wajah Jiujiu tiba-tiba runtuh, tetapi dia masih mempertahankan postur duduk yang bermartabat, mengeluh melalui suara. Titik, berkata, sangat membosankan, pekerjaan semacam ini adalah yang paling melelahkan, dan saya harus menunggu di sini selama dua atau tiga hari sebelum konferensi resmi dimulai. Tapi master melakukannya lagi, saya bahkan tidak bisa tergelincir pergi. Li Changshu tersenyum sedikit, berpikir dari lubuk hatinya bagaimana membuat paman kecil itu kembali ke tempat duduknya secepat mungkin. Tidak baik menjadi begitu menarik perhatian. Dia mengeluarkan kubus rubik enam warna dari lengan bajunya, dan Li Changshu dengan lembut menyelipkannya di tangannya. Kubus yang dipoles halus terasa, cukup enak saat meluncur, dan segera menarik perhatian Jiu-Jiu. Apa ini? Petik 2, Li Changshu menghentikan gerakannya, menunjukkan setelan kubus rubik yang tidak teratur saat ini, dan kemudian tangannya terbang seperti terbang, tetapi dia memulihkan kubus rubik hanya dalam dua tarikan nafas. Mata Jiu-Jiu tiba-tiba menjadi cerah. Li Changshu mengacaukan rubik skiup lagi, meletakkannya di sampingnya, dan berkata dengan suara, jangan berikan kepada orang lain. Petik 2, Yah, jangan khawatir, aku mengerti peraturanmu. Jiu-Jiu, langsung setuju, mengambil kubus rubik menundukkan kepalanya dan mulai mencoba bangkit. Dia dengan cepat memusatkan perhatiannya, bangkit perlahan, dan berjalan kembali ke mejanya yang rendah. Akhirnya dia kembali tenang. Li Changshu terus menjelma sebagai monitor humanoid yang tidak diperhatikan siapapun, menunggu akhir dari konferensi pengayunan iblis ini. Setengah hari kemudian, gerbang abadi yang seharusnya datang ke pesta hampir tiba, dan platform teratai air penuh dengan pria dan wanita tampan, dan akan sangat menarik jika mereka tidak melakukan apa-apa untuk dilirik mereka. Tiba-tiba terdengar suara gom dan genderang, dan awan putih melayang di langit lusinan, orang laut berjubah ungu dan merah duduk di atasnya, tapi itu adalah orkestra laut besar yang dikirim oleh istana naga. Lihat saja, gadis kerang memainkan piano dengan terampil dan berisi mutiara, dan putri duyung bernyanyi dengan lembut, dan tamunya tergerak. Seruling gua jiaolong, udang menabuh genderang, guiksian meniup trompet, dan kepiting memainkan gom. Di bawah ini adalah penyelam anggun lainnya, mengenakan rok tipis yang keren, menari dengan anggun di tempat yang luas. Postur menari anggun, dan lengan baju bergoyang. Pertunjukan budaya istana naga berskala besar selama dua hari secara resmi dimulai. Li Changshu tidak terganggu oleh ini, tetapi obrolan di sekitarnya telah berkurang setengahnya. Kebanyakan orang menonton nyanyian dan tarian di tempat tersebut, dan pesan-pesannya dia perlu memproses dalam hatinya juga banyak yang berkurang. Selama beberapa hari ke depan, alangkah baiknya jika tidak terjadi apa-apa. Li Changshu sedang berdoa dengan cara ini di dalam hatinya, dan dia juga menganalisis beberapa masalah yang mungkin dia temui di dalam hatinya. Seharusnya bukan urusan saya untuk berdiskusi, saya hanya tingkat kedua yang kembali ke kehampaan di mata semua orang, dan saya tidak bisa berada di atas panggung dalam kesempatan seperti ini. Maka tidak ada hubungannya dengan murid muda, kecuali, ya, saudari junior beracun berdiri, memegang kasurnya dan berjalan ke arahnya dengan pedang besar di punggungnya. Ini, setiap orang tidak memiliki keluhan atau permusuhan, jadi mengapa begitu agresif? Yu Qin Suanya baru saja mengambil dua langkah saat suara tak berdaya Li Changshu mencapai telinganya. Maaf, saudari Qin, aku ingin istirahat sendiri. Lebih baik menolak, jangan biarkan dia berpikir. Yu Qin Suanya, yang berada dua kaki jauhnya, sedikit terkejut, dan menatap Li Changshu, tapi futon di tangannya sudah diletakkan di samping perijur Chen. Perinuzhen juga tersenyum dan berkata, datanglah ke Xiaoya, bagaimana dengan ritme lagu yang ditulis oleh Paman saya baru-baru ini. Petik dua, ya, Paman, kakak Changshu, apakah kamu merasa tidak enak badan? Yu Qin Suanya bertanya dengan suara rendah, matanya yang indah dipenuhi dengan perhatian. Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan tenang, memberi isyarat mengundang, menutup matanya dan beristirahat dengan senyum di wajahnya. Ya, sedikit memalukan, tapi untungnya saudari junior ini tidak datang untuk membantunya menarik perhatian orang lain. Li Changshu baru saja merasakan bahwa sejak saudari junior yang beracun itu bangun, ada banyak mata tertuju pada gerbang peri di sekelilingnya. Ayo, meskipun semua orang adalah praktisiki, temperamen, penampilan, dan sosok Yu Qin Suanya semuanya terlalu tinggi, dan sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain. Jika ada yang ingin dia menikah di rumah, akan lebih mudah untuk memberinya makan sedikit lebih gemuk. Nasihat hati-hati dari Li Changshu, murid seniornya. My senior brother is too steady. Bab 40, dua hari yang panjang ini, selama bermain dan menyanyi dan menyanyi dan menari yang agak membosankan, Li Changshu membuka keterampilan baru lainnya. Sambil merapal mantra angin untuk memantau sekeliling, sambil memegang mantra klasik yang dia pinjam di aula luar Aula Daozang, baca pelan-pelan. Sedikit bosan, bagian paling menarik dari konferensi pengayunan iblis ini adalah hadiah harta karun berikutnya dari Istana Naga dan persaingan antara murid dari berbagai faksi. Li Changshu tidak tahu tentang harta karun Istana Naga. Meskipun tidak ada yang akan berpikir ada terlalu banyak harta sihir, pertama, ada lebih banyak harta daripada serigala kali ini, untuk bersaing memperebutkan harta, tingkat kultivasi alam pengembalian void tingkat kedua yang dia tunjukkan masih jauh dari cukup. Dua, dia menyimpulkan bahwa akan ada bencana di Istana Naga di masa depan, dan dia tidak dapat terkontaminasi dengan sebab dan akibat yang terkait dengannya. Jika terkontaminasi, itu adalah kesalahan Ji Wu. Menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk pembukaan resmi Demon Swinging Conference. Li Changshu melirik platform tinggi di langit, dalam diskusi dua hari terakhir, para malaikat dari setiap faksi seharusnya berdiskusi dengan Istana Naga tentang perbatasan Laut Cina Timur dan banyak hal lainnya. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganku. Ji Wu Ji Wu masih belum bisa menyelesaikan Rubik's Cube 6 warna, yang secara langsung membuktikan bahwa tingkat kultivasi dan IQ tidak berkorelasi positif, dan itu juga memungkinkannya untuk bertahan hidup, membosankan dua hari tidak ada waktu anggur. Yu Qin Suanya juga tampaknya memahami sesuatu setelah Li Changshu salah mengucapkan kata-kata penolakan terakhir kali, meskipun dia akan melihat kebelakang setiap setengah jam, dia tidak datang lagi perpindahan. Dua hari, ini telah umumnya telah stabil. Saat membaca kitab suci dengan nyaman, tanpa peringatan apapun, Li Changshu merasakan dua mata tajam tertuju padanya, dan mereka cukup bermusuhan. Menyingkirkan slip bambu di tangannya dengan tenang, dia berkonsentrasi menganalisis pesan yang dibawa oleh kutukan angin, Li Changshu melihat sosok samar seorang pemuda ke arah pandangannya. Um, punya dendam dengan diri sendiri. Tak ada alasan, Li Changshu mendongak dan menemukan bahwa orang ini sedang berdiri di tepi venue, seratus kaki dari area pintu masuk gerbang duksian. Tepatnya, orang ini bukanlah orang dengan naga yang lembut tanduk seperti tanduk rusak di dahinya. Naga-naga, seharusnya naga muda yang akan muncul di konferensi ini untuk bersaing dengan berbagai sekte abadi. Li Changshu penuh dengan keraguan di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa mata naga itu sedang menatapnya. Dengan diam-diam bersandar ke tubuhnya, dia menemukan bahwa mata naga itu juga bergerak sedikit, dan dia pasti sedang menatapnya. Jika Anda amati dengan cermat, Anda dapat menemukan sinar cahaya biru muda di mata naga itu. Mungkinkah putra naga ini melihat kultifasinya yang tersembunyi? Tidak, metode kultifasi tersembunyi saya sendiri adalah teknik unik yang diringkas setelah analisis mendalam dari berbagai teknik untuk mendeteksi kultifasi orang lain. Mungkinkah saya datang ke duksian men? Tanda tanya, tanda tanya, Jadi kau mengejarku, Li, Changshu membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya, dan kebetulan mantra angin menangkap senyum, penuh percaya diri, pemuda itu lagi. Mungkin, naga muda ini kurang percaya diri, tapi dia dituntut untuk menang dalam duel selanjutnya, jadi dia ingin mencari orang terlemah di sekte terlebih dahulu. Lewat sini, sangat liar, Li, Changshu mengangkat matanya dan menatap bocah naga itu dengan tatapan datar. Cahaya biru di mata yang terakhir berangsur-angsur-surut. Li Changshu saling memandang diam-diam dari jarak ratusan kaki. Menurut hukum klasik, saling memandang selama 10 detik, orang dan naga ini seharusnya. Garis, pandang tiba-tiba terhalang oleh sosok merah cerah, dan ada seorang duksian di depan pemuda ini. Yang mulia, mengapa Anda datang ke sini? Giliran Anda akan segera muncul. Pangeran, putra raja naga, benar-benar bukan hal yang baik untuk menjadi sasaran pria seperti ini. Tapi Li Changshu bahkan lebih bingung dengan ini, mengapa putra raja naga melihatnya, seorang murid dusian men, sekilas di tengah kerumunan orang. Apakah penampilannya memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan pada naga jantan? Li Changshu langsung merenung, dengan hati-hati menganalisis sebab dan akibat, bertanya-tanya apakah dia harus mencari alasan untuk pergi sekarang. Situasi, keseluruhan klan naga saat ini sebenarnya sangat memalukan. Mereka memiliki akumulasi tuan dari zaman kuno dan harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga memiliki kesulitan besar ditolak oleh langit dan bumi setelah perang kuno menghancurkan dunia prasejarah. Meskipun ada begitu banyak master di klan naga, mereka tampaknya sangat kuat, tetapi kekuatan keseluruhannya jauh lebih rendah daripada klan manusia yang berkembang pesat. Dan klan naga terutama mengandalkan darah untuk mendapatkan kekuatan naga leluhur. Sehingga klan naga hanya bisa berhati-hati di hutan belantara setelah kembalinya enam orang suci, jangan sampai mereka menyinggung orang suci dan dibantai langsung oleh orang suci. Tapi mereka tidak mau ditinggal sendirian, masih memimpikannya mimpi menjadi tuan langit dan bumi saat itu. Beberapa tahun yang lalu, istana naga di Laut Cina Timur dengan sengaja mengatur sekelompok kecil tentara udang yang baru dibiarkan untuk menyebabkan bencana di pantai Laut Cina Timur, Dusian Men mengatur para murid untuk melenyapkan setan di Laut Cina Timur dan melindungi ras manusia, yang merupakan tamparan di wajah istana naga. Tetapi istana naga tidak berani melawan, karena Dusian Men adalah warisan dari tiga agama, jadi ada pertemuan mengayunkan setan ini. Klan naga ingin mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan kekuatan dan menarik perbatasan yang baik dengan ras manusia kirefiner. Setelah itu, istana naga mengirim naga jahat lain untuk mengirim undangan ke sekte duksian, tetapi Tuan Wang Ching menunjukkannya, ini adalah tamparan lain di wajah, lebih keras dari yang terakhir kali. Tapi istana naga masih belum berani mengambil tindakan terhadap Dusian Men, sehingga beberapa pejabat istana naga mengatur jebakan kecil untuk anggur, berharap bisa memanfaatkannya. Dalam kekanak-kanakan, itu juga mengungkapkan ketidakberdayaan dan rasa malu dari klan naga. Dari sudut pandang Li Changshu, klan naga sudah kuat di luar dan keras di dalam, dan seluruh klan agak terdistorsi. Apakah karena alasan inilah putra naga ini mengunci mataku? Li Changshu merenung beberapa saat, dan segera membuat keputusan, diam-diam mengamati perubahan situasi. Pergi saja, di tempat di mana naga dan ular bercampur, jauh lebih baik tinggal dengan keabadianmu sendiri, jika ada Tuan di istana naga yang diam-diam mencubit dirimu sendiri, udang kecil duksian men ini, untuk melampiaskan amarahnya, itu akan terjadi, menjadi sangat buruk. Nanti di pertemuan tanding, jika putra naga itu langsung memanggilnya untuk bertarung, dia hanya akan mengaku kalah dengan tingkat kultifasinya yang rendah. Setelah nyanyian dan tarian di arena bubar, peri kura-kura dengan alis putih menginjak kura-kura. Emas dan mulai perlahan menceritakan tentang kejayaan masa lalu klan naga, Li Changshu bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan. Dia merasakan tatapan tadi lagi, menyingkirkan kutukan angin dengan sangat sederhana, mengikuti tatapan ini dan melihat ke atas, dan melihat. Bocah klan naga yang akan muncul di belakang. Aku, Ao Yi, pangeran kedua istana naga di Laut Cina Timur, harus melakukan hal besar hari ini. Ao Yi berdiri di belakang beberapa prajurit naga abadi, dengan wajah tenang, menunggu Perdana Menteri Gui memperkenalkan dirinya, lalu melangkah ke atas panggung. Jubah zirah langit yang dikenakannya sedikit bersinar, membuat wajah muda tampan itu selembut batu diok. Ao Yi tahu bahwa dia adalah setengah dari protagonis dalam konferensi penghapusan iblis hari ini. Ini adalah ulang tahunnya yang ke-10. Tapi jangan salah paham, ini sebenarnya adalah ulang tahunnya yang ke-10 setelah keluar dari cangkangnya. Lebih dari 230 tahun yang lalu, Ao Yi sudah memiliki kesadaran di dalam telur naga, dan setiap hari matahari bisa bergerak di dalam telur naga selama 3 jam. Menurut istilah teknis dari klan naga, itu adalah gerakan telur. Sejak itu, ada berbagai guru, yang menggunakan 3 jam sehari ini untuk mengajarinya etiket, puisi, ritme, dan keabadian. Tanpa dia, dia adalah putra kedua raja naga laut Cina, Timur, Zulong, darah yang telah diwariskan lebih murni dari darah kakak laki-lakinya, dan mungkin bisa berdampak pada ranah Daluo di masa depan dan menjadi pilar klan. Dalam beberapa dekade pertama, ajaran yang diterima Ao Yi membuatnya merasa bahwa klan naga adalah klan terkuat di dunia, kuat secara alami, dan penguasa alam liar yang sebenarnya. Namun, Ao Yi ingat dengan jelas bahwa itu adalah pagi-pagi sekali di Laut Cina Timur 163 tahun yang lalu, dan dia bisa bangun di dalam telur naga selama 5 jam setiap hari. Seorang guru, Melody mengajarinya seolah-olah dia terlalu banyak minum, dan memberitahunya banyak, banyak hal tentang situasi ras naga yang tak tertahankan saat ini. Naga bukanlah yang terkuat, ada orang suci di langit, dan ada ras di bumi. Dalam perang kuno, tiga klan naga, Phoenix, dan Kilin menghancurkan burun prasejarah asli yang tak berujung, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menderita secara menyedihkan, rasa bersalah yang tidak pernah bisa terhapus, dan ditolak oleh langit dan bumi dan dihalangi oleh surga. Mereka hanya bisa menetap di empat lautan, dan terus-menerus menggunakan tubuh Master Naga untuk mengisi empat lautan dan mata laut yang tidak stabil, untuk perlahan-lahan menghilangkan rasa bersalah tahun ini. Apa itu, mata laut? Itu adalah mata air langit dan bumi yang kotor, api penyucian yang paling berbahaya. Sejak saat itu, Aoyi mulai khawatir, dan mulai memikirkannya setiap hari. Sebagai putra raja naga dan pewaris garis keturunan naga leluhur, Aoyi, apa yang harus dia lakukan untuk klan naga, dan apa yang dapat dia lakukan untuk klan naga. Lambat laun, Aoyi menemukan fakta yang menyedihkan. Sebagian besar klan naga masih berpikir bahwa klan naga adalah klan terkuat. Bahkan ada banyak klan yang menganggap hukuman yang diberikan oleh surga sebagai menjaga dunia sebagai karakter mulia dari klan naga, dan berinisiatif untuk mencari sumur menjadi orang biasa. Ada juga klan yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak bahwa klan naga dulunya adalah penguasa langit dan bumi, klan kuno, dan tak terhitung kali lebih mulia daripada klan manusia yang terlahir sebagai semut. Sekarang klan Phoenix dan unikon hampir punah, dan leak telah direduksi menjadi peran pendukung, tetapi klan naga masih sejahtera seperti pada zaman dahulu, dan masih disembak sebagai totem oleh umat manusia, ini buktinya dari klan naga terkuat. Menyedihkan, tanda seru, konyol, hari ini, kedamaian dan ketenangan klan naga adalah hasil dari pendahulu klan naga yang tak terhitung jumlahnya yang mengisi mata laut dengan daging dan darah. Ada orang suci di langit, yang bisa membunuh naga dengan satu jari. Ada orang di bumi, yang kekuatannya jauh dari tak terbendung oleh naga. Sayangnya, sebagian besar klan naga masih memiliki mimpi tentang penguasa kuno, dan mereka tidak ingin bangun dalam mimpi, karena alasan ini, mereka terus mencari ras manusia untuk mempromosikan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak berani memulai perang dengan ras manusia. Beberapa hari yang lalu, kakak, istana naga pangeran tertua benar-benar mengatur seseorang untuk menggunakan trik kotor seperti itu pada Dusianmen, tetapi dia tidak berani berdiri dan membuat tantangan nyata untuk Dusianmen. Ini adalah klan nagaku yang bermartabat. Ini adalah tuan kuno yang telah rusak dan terdistorsi dari akarnya. Aku, Aoyi, naga muda berumur 10 tahun, apa yang bisa kulakukan? Aoyi melihat ke arah platform tinggi, seolah-olah dia melihat ayahnya yang telah mencapai alam Daluo. Daluo Jin Sian hanya bisa dihancurkan oleh Malapetaka, dan bahkan jika ayahnya turun tahta, posisinya akan diberikan kepada beberapa paman, dia tidak bisa duduk di posisi itu, apalagi menggunakan otoritas raja naga untuk membalikkan keadaan naga, klan. Aoyi mencibir, terus terang, saya hanya boneka cantik yang ditempatkan dengan harapan tinggi oleh sesama klan saya, dan saya ingin membantu mereka dan terus menjaga martabat Tuhan. Petik 1, itu saja, putraku, pada konferensi ayunan iblis hari ini, kamu harus memilih murid Dusianmen untuk bersaing denganmu. Ingatlah untuk menang dengan indah dan menyenangkan ayahmu. Petik 1, ini adalah apa yang ibu saya katakan kepada saya. Yang mulia, Anda masih harus diukur ketika Anda bergerak nanti, dan Anda tidak dapat benar-benar menyakiti orang, jika tidak, masalah ini akan sulit untuk ditangani. Petik 1, ini adalah perintah yang diberikan kepada saya oleh Perdana Menteri Ayah saya. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2 titik titik titik, saya memundang bintang ulang tahun kita hari ini, yang mulia putra mahkota kedua dari Istana Naga Laut Cina Timur untuk tampil di atas panggung. Perdana Menteri Gui sudah mulai berteriak. Aoi melangkah ke arena dengan wajah tenang, merasakan mata yang berkumpul, tapi dia terlalu malas untuk melihat makhluk non-naga tersebut. Perdana Menteri Gui masih berbicara tentang manuskrip yang telah dia hafal sebelumnya, dan segera dia, Aoi, secara pribadi akan memilih lawan untuk bersaing. Penting juga untuk menunjukkan warna pada dusian men kecil di depan umum. Aoi secara alami mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Akumulasi yang dalam di telur naga, darah naga leluhur, dan kekuatan supernatural alami. Meski baru 10 tahun sejak cangkangnya pecah, naga di klan yang baru saja menjadi abadi bukan lagi lawannya. Tapi hari ini, saat semua mata tertuju padanya, saat gerbang peri di dekat Laut Cina Timur berkumpul. Dia, Aoi, pangeran kedua dari istana naga Laut Cina Timur yang baru berusia 10 tahun, ingin melakukan sesuatu yang besar. Baru saja dia mengamati kekuatan murid-murid dusian men, dan mengunci yang terlemah. Klan naga mulia, Anda ditampar dua kali oleh dusian men sebelumnya, tetapi menurut Anda itu masih kurang keras. Belum bisa membangunkanmu, dengan baik, hari ini dia, Aoi, pangeran kedua raja naga, akan kalah dari anggota terlemah dari sekte duksian. Apakah tamparan ini cukup? Bangun, klan naga, bangun, para klan yang mabuk mimpi kuno. Belum terlambat sekarang, kita harus melepaskan apa yang disebut bangsawan dari klan naga, dan menemukan jalan keluar yang sebenarnya untuk klan naga, sehingga putra dan putri naga yang berbakat dapat pergi beribadah di bawah orang-orang kudus, tiga agama, dan mempraktikkan Dharma dan Taoisme mereka seperti anak-anak umat manusia itu. Perdana Menteri Gui tersenyum dan berkata, hari ini, pangeran ulang tahun kedua kami, yang mulia, akan menemukan bakat bagus dari keluarga abadi untuk bersaing satu sama lain. Ini dia, titik, Aoi menarik napas ringan, melangkah maju, dan melihat ke kursi Dusianmen. Selain itu, semua orang di arena melihat kursi Dusianmen. Kamu, Aoi mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke orang terlemah di sekte Dusian yang dia pilih sebelumnya, dan berkata dengan suaranya yang tidak dewasa, mari kita belajar dengan pangeran ini, bersambung. Terima kasih telah menonton!